Jessica Iskandar dan Richard Kyle sudah tidak dipungkiri lagi dengan hubungan spesialnya pemirsa dimana Richard kerap ketahuan jalan bareng bahkan liburan bareng bersama Jessica dan anaknya L Barak. Bahkan yang lebih spesialnya lagi pria blasteran Australia tersebut rela menjadi badut dinosaurus saat L ulang tahun lho. Segala pengorbanan Richard tentu saja dapat disimpulkan adanya hubungan spesial di keduanya. Namun ada pengakuan Jessica yang bisa membuat kaget kita semua perihal hubungannya yang selalu dibilang hanya sebatas teman saja. Apakah itu? Berikut informasinya untuk Anda. Isu kedekatan Jessica Iskandar dan Richard Kyle sepertinya kembali beredar meski mengaku kedekatannya hanya sebatas teman. Namun secara fisiknya Jessica dan Richard kerap bersama dalam menghadiri suatu acara ataupun menghabiskan waktu. Seperti yang terekam dalam sebuah video baru-baru ini beredar, Richard dan Jessica sedang makan siang bersama tanpa didampingi L Barak, anak dari Jessica Iskandar di sebuah restoran. Dalam video yang dibagikan di akun media sosial gosip, keduanya nampak asik duduk berdua sambil menikmati hidangan. Tak hanya itu lewat keterangan foto, akun tersebut juga mengabarkan jika sebelumnya Richard juga menghabiskan waktu seharian bersama dengan Jedar dan juga putranya L Barak. Jessica mempertegas hubungannya dengan Richard hanya sebatas pertemanan, tentu saja ada sebabnya. Jessica Iskandar seperti wanita pada umumnya, pantang baginya menyatakan perasaan cinta lebih dahulu kepada pria. Hal itu juga berlaku pada Richard Kyle, pria yang belakangan ini dekat dengannya. Jessica Sungkan mengutarakan perasaannya terhadap aktor asal Australia tersebut. Meski diakuinya, Kyle masuk dalam kategori pria idaman. Ya senang aku berteman sama dia kan, dia orangnya soalnya seru, menyenangkan, terus pinter kan. Jadi aku suka ngobrol sama dia, nyambung, belajar banyak. Rencana kita berteman aja dulu. Kalau rencana tanya cowoknya aja biar lebih jelas. Kalau berteman harus nyaman, kalau enggak jangan, enggak usah dekat-dekat. Jadi tinggal nunggu dianya aja. Nunggu dari dianya aja. Enggak lah, harus nunggu dari aku. Ya maksudnya dia nanya aja dulu. Oleh karena itu, Jessica tetap menganggap hubungannya dengan Kyle hanya sebatas teman. Dan itu berlaku sampai ada pernyataan cinta keluar dari bibir Richard. Kedekatan Jessica Iskandar dan Richard Kyle nampaknya dirasakan juga oleh putra sematawayangnya El Barak Alexander. Hal tersebut bahkan terlihat dari beberapa foto yang menunjukkan seberapa akrabnya bocah lima tahun tersebut dengan pria kelahiran Australia ini. El pun merasa nyaman dengan Richard. Pria 30 tahun tersebut memiliki sifat kebapaan yang tidak dibuat-buat. Ya akrab sih, soalnya mungkin Richard pintar ngambil hati anak kecil. Kan gini loh, anak kecil itu kan kadang nggak bisa dibohongin kan. Kadang kalau anak kecil tahu yang nggak baik, itu dia juga bisa ngejauh sendiri gitu, nggak mau deket-deket. Aku sih ngeliatnya selama ini sih El Barak bisa menerima dan nyaman artinya ya mungkin ada, ya mungkin dia bisa cocok gitu. Semakin didesak oleh para pewarta, perihal apakah Richard termasuk kategori pria idaman Jessica? Ya lumayan sih. Aduh, lutut dilemes. Dulu udah pernah gagal, jadinya kalau sekarang misalnya punya hubungan yang baru, apalagi kan udah punya anak, jadi harus lebih berhati-hati gitu. Jadi kan karena nggak mau, nggak mau kan belajar dari pengalaman yang dulu, nggak mau jatuh untuk kedua kali. Jessica Iskandar nampak selalu memuji segala sifat dan sikap yang dilakukan oleh aktor 30 tahun tersebut. Bahkan ia tak pernah sedikitpun ragu untuk mengenalkan pria itu terhadap teman-teman dekatnya. Syarat mendekati dan mengambil hati Jessica Iskandar adalah dengan menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Terlebih saat ini dirinya diketahui sudah memiliki anak, di mana pasangannya kelak juga harus menerima dan menganggap elbarak sebagai buah hatinya. Wanita 30 tahun ini menyatakan bahwa hidupnya kini hanya terfokus dengan urusan yang menyangkut kebahagiaan dan masa depan putranya. Bahkan ia berharap ketika kelak dirinya bisa kembali mendapatkan pasangan, laki-laki tersebut haruslah bisa membahagiakan dirinya elbarak serta mengisi kekosongan yang selama ini selalu mereka dambakan. Dia kalau mau sama aku harus mau sama anak aku juga soalnya kan aku ibu, seorang ibu jadi buat aku anak yang paling penting gitu. Jadi aku, buat aku masa depan elbarak tuh yang paling penting. Jadi kalaupun nanti ada suami, ayah sambung dia harus orang yang bisa menjadi contoh yang baik buat anak aku, bisa bertanggung jawab, bisa setia, bisa sayang kita dengan tulus, terus bisa membahagiakan kita gitu yang selama ini tempat itu kosong.